selamat menikmati di mana tabel ini bersumber dari bukunya Corbett and Leads tahun 1997 atau beberapa cetak tahun 1998 mohon diperhatikan disini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengetahui tipe alterasinya mungkin ada beberapa mahasiswa yang sudah mengetahui tipe-tipe alterasinya seperti argilic argilic lanjut atau propilitic, potasic dan seterusnya tapi pertanyaannya bagaimana kita menentukannya sedangkan kita hanya mengetahui adalah adanya mineral atau assemblage assemblage artinya kumpulan dari beberapa mineral yang kita deteksi dan perlu diketahui bahwa seperti yang minggu lalu kita bicarakan bahwa alterasi dalam system thermal itu kita harus tahu tiga hal ini ya tiga hal kalau kita melihat batuan kita perlu mengetahui tiga hal ini satu bagaimana proses hipogennya alterasi hipogen itu yang mana sebenarnya dari batu yang kita lihat masih ada atau tidak ya yang kedua apakah ada overprinting atau perulangan dari sistem A ke sistem B umumnya terjadi perulangan dari sistem suhu tinggi ke sistem suhu rendah yang ketiga apakah terjadi proses supergen superficial genetik atau yang umumnya dikenal dengan bahasa oksidation atau oksidasi atau bahasa sederhananya adalah pelapukan atau withering ya karena batuan alterasi itu mudah sekali membentuk larutan maaf membentuk air asam sehingga dia mudah untuk lapuk seperti itu tiga hal ini harus segera dipikirkan ketika melihat batuan oke sekarang kita belajar di poin yang ini ya ada pun seperti lapuk kan biasanya umumnya coba kalau kita melihat batuan langsung dari lapangan karena umumnya di Indonesia batuan itu cenderung lapuk ya lapuk itu pasti dia posisinya di atas water table ya ini water table ataupun air sungai misalnya ketemunya di sungai ini adalah oksidasi untuk melapukan sehingga yang di bawah ini adalah reduksi ya jadi yang di bawah ini batunya masih awet yang di atas sudah terlapukan umumnya begitu ya oke kenapa sih kita harus menidentifikasi karena kita tadi untuk mengetahui pH dan temperatur secara hipotetik dan untuk mengetahui sistemnya sebenarnya dia masuk sistem apa itu juga kita ingin mengetahui dari apanya implementasinya atau nanti kita adalah pencarian dari ORS oke model model alterasi sudah banyak dibuat misalnya ini untuk losurfitasian ini oleh bu kanan atau ini oleh ident quiz atau i'm sorry ini oleh Aribas 95 ini untuk HS ini untuk LS oke dan di lapangan ini di Meksiko seperti ini kejadiannya ini oksidasi ya oksidasi warna merah kemudian ini adalah hidrolisis berikutnya ini minar lempung lempung asam dan sangat luas sangat luas kemudian ada alterasi seperti ini ini keluar negeri ini banyak minar-minar lempung yang anda nanti lambatan bisa membedakannya secara megaskopik kembali lagi seperti yang sebelumnya kondisi alterasi perubahan dari netral atau ini tidak alterasi ini mendekati netral ini asam ini asam banget ya oke ini seperti ini kalau pH-nya meningkat maka mineral itu dia akan cenderung dari ini alkali ya ini alkali ini near netral ini asam isit ya ini tempur atur berarti pengaruhnya adalah ke depth ya meter ya misalnya ini kaolin di kondisi asam nya kaolin mungkin pH 4 atau 5 dia bentuk kaolin semakin dalam dia membentuk pirabilet semakin dalam bentuk andalusid ini semaktif di permukaan terbentuk di bawah permukaan terbentuk muskovit semuanya tinggi di atas bentuk klorid semakin dekat muskovit akan membentuk epidod dan beberapa ampibol atau beberapa kelompok aktino light semakin dekat kontak dia akan membentuk biotid piraksin kontak dengan magmatik seperti itu pH meningkat ini kurang lebih 6 atau 7 ini mungkin 1 atau 2 pH 1 atau 2 oke ya ini contoh contoh cara yang upload misalnya sampel kita sebut db01 dia mempunyai minor lupung kaolin dikait db2 diaspor kemudian quars kita upload disini ya kemudian kita upload sehingga oh batuan db001a ini terlalu alterasi argilic oke ini disebut middle assemblage ini disebut ini interpretasi dalam permukaan kita harus menyebut sebagai assemblage saja jadi alterasinya ini adalah alterasi kaolin dikait alterasi kaolin dikait atau argilic jika satu batuan misalnya kita jumpai dia punya alunid dia punya kaolinid dia punya kuars maka dia termasuk argilic lanjut seperti itu kalau dia punya campuran misalnya punya kaolin punya smectid ya tapi dia punya juga alunid misalnya ada kasus seperti itu maka di sistem satu berulang menjadi sistem dua jadi ada dua sistem begitu ya jadi ada dua ini lanjut kita lihat ph-ph nya ini oke kita lanjutkan langsung umumnya alterasi itu menjadi ada yang seperti ini artinya mendekati sumber menjauhi kemudian ini alterasi seperti ini penggunaannya nanti nah ini batu contoh batu mirip-mirip saja warnanya perhatikan pyrofilid alunid kaolin pyrofilid topas topas itu kecil-kecil ya bitik-bitik ini biasanya kemudian pyrofilid kaolin diaspor diaspor tiket kaolin topas perhatikan yang ini kalau ini teroksidasi perhatikan di warnanya kaolin biasanya dia akan cenderung punya warna seperti ini putih ini kaolin ya seperti itu oke ini contoh-contoh batu bagusnya kita melihat batuan langsung mungkin lain waktu bisa praktek melihat batunya dan mendeskripsinya contoh kasus seperti ini kita punya sampel 21, 2, dan seterusnya ya ini bagusnya sebenarnya jadi quiz tapi sementara kita saya jelaskan dulu misalnya sampel nomor 21 saya punya pyrofilid alunid teris ilidnya major kemudian ada alunid sedikit saja ada pyrit ada diaspor jadi alterasinya adalah pyrofilid untuk nomor 21 kemudian ilid diaspor jadi pyrofilid diaspor sekarang coba kita upload ke yang tadi oke pyrofilid di cat tidak ada pyrofilid diaspor diaspor itu db jadi kita punya batu ini namun kita punya ilid perhatikan ini atau ini tapi dia juga punya kaolinite berarti kemungkinan di ini dan ini oke jadi kita kemungkinan punya alterasi kelompok ini dan kelompok ini artinya apa batu ini mengalami penurunan temperatur seperti itu mungkin terjadi bisa terjadi semacam proses supergen atau juga bisa mungkin batunya adalah sampel-sampel apa namanya gradational kontak alterasi dari algerik lanjut menjadi argilik selanjutnya kita coba lagi misal ini batuan db05b kita coba alterasi share sheet saja bagaimana cara upload share sheet oke share share sheet share sheet nah ini susahnya kalau kita cuma punya satu deskripsi makanya lebih bagus punya beberapa oke jadi kita bagai kita uploadnya karena hanya satu mungkin kita mendekati yang ini saja series sheet anda bisa cek ada karbonat atau tidak oke series sheet jadi ini alterasinya adalah filiknya oke sekarang kita coba lagi bm1002b pyrofilid kaolin ya 1002b pyrofilid dan kaolin pir k gimana kira-kira pir k ya koronabi ini pir kaolin kaolinnya disini jadi dia terjadi antara argilik lanjut dan argilik biasa seperti itu namun nanti dalam pencatatan apakah dia alterasinya argilik lanjut dan argilik biasa setiap daerah mempunyai karakter pasir masing mungkin daerah ini di argilik lanjutnya dia mempunyai pyroid dan kaolin sehingga dalam alterasinya lebih bagus disebut assimilatisnya dibandingkan interpretasinya oke ini hasilnya dari semua sampel yang tadi ini contoh valuasinya maka terjadi perubahan yang cukup terjadi satu sampelnya hanya kita tidak tahu posisi sampelnya secara spasial oke seperti itu dalam sistem alterasi umumnya kalau di epitermal seperti ini ini epitermal dari asam dia akan berangsur menjadi alkalin atau dari alunitik dia akan berangsur menjadi semektid gitu atau kloritik atau geolitik kemudian kalau di yang bersuhu tinggi ini adalah sistem porfiri seperti ini ini permukaan misalnya ini kedalaman 1 kilo ini mungkin di 200 meteran ke permukaan kemudian terjadi ya sistem HS struktural sehingga tekanannya rilis temperaturnya turun rilis ke atas ke 2A kemudian dia akan membentuk sistem ikutannya ya kalau dia dipakai dia akan membentuk sistem seperti ini ya jadi alterasinya biar beritnya dominan lihat tekanan kuncinya ini kemudian jika kalau permukaan maka dia akan tampil seperti ini jadi alunitik malunit yang ini tadi pyrophilid kemudian yang nomor tiga ini adalah overprint dari sistem permukaan mungkin bisa sistem LS atau sistem lain dia pendinginan larutan sulfat suhu rendah oke demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati